Saudara anak kembali bersama kami di Kompas TV. Saudara tingkat kepuasan pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Dodo punya pengaruh pada distribusi dukungan pemilih pada masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita lihat bagaimana hasil survei Exitpol di Bank Kompas melihat migrasi dukungan pemilih berdasarkan tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah Jokowi. Ya saudara yang pertama pada responden yang puas pada kinerja Jokowi hasil survei Exitpol di Bank Kompas menunjukkan 62,8 persen responden memilih kepasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Prabowo Gibran. Sementara 16,3 persennya kepasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan 13,7 persen responden memilih pasangan nomor urut 1 Anis Cahimin. Lalu sisanya sebanyak 7,4 persen responden tidak menjawab pilihannya. Selanjutnya pada responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi hasil survei Exitpol di Bank Kompas 55 persen responden yang tidak puas dengan Jokowi memilih pasangan nomor urut 1 Anis Cahimin. Sementara 27,2 persen responden memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu 9,3 persen responden memilih pasangan Ganjar Mahfud. Dan sisanya 8,5 persen responden tidak menjawab pilihannya. Selanjutnya hasil survei Exitpol di Bank Kompas pada responden yang tidak mengetahui apakah dirinya puas atau tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sekitar 37,1 persen responden memilih pasangan Prabowo Gibran. Lalu 26,3 persen responden memilih pasangan Anis Cahimin. Dan 9,7 persen responden memilih pasangan Ganjar Mahfud. Sementara sisanya sekitar 26,9 persen responden tidak menjawab pilihannya. Perlu diketahui saudara hasil Exitpol ini diperoleh Litbang Kompas dengan wawancara tatap muka pada responden usai pemungutan suara pada Rabu 14 Februari kemarin.